Kita akan masuk ke panel diskusi yang ketiga, topiknya adalah gerakan menuju smart province demi pemerataan pembangunan. Tujuan untuk panel diskusi ketiga ini Bapak dan Ibu adalah menggambarkan inisiatif yang lahir dari gerakan menuju smart province 2023. Ada empat orang narasumber, kami akan kembali mengundang Bapak Hari Kusdaryanto sebagai moderator di sesi ketiga ini. Temu tangan yang paling meriah untuk Bapak Hari Kusdaryanto. Kita serahkan kepada Pak Hari, silahkan Pak Hari. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu menjelang penganugerahan penghargaan, kita masuk ke diskusi panel ketiga tentang smart province ya. Untuk itu kami mengundang ke floor yang pertama Bapak Dirjen Aptika, Bapak Semih, Bapak Samuel Pangerepan untuk bergabung dengan kita. Kita beri tepuk tangan untuk Pak Semih. Smart province diinisiasi di dua pilot provinsi mulai tahun ini, yaitu Jawa Barat dan daerah istimewa Yogyakarta. Untuk itu kami undang dari perwakilan Provinsi Jawa Barat, mewakili Bapak PJ Gubernur, Kepala Dinas Kominfo, Ibu Ika Mardia. Selanjutnya dari Yogyakarta, kami undang ke panggung untuk Bapak Wakil Gubernur, Bapak Paku Alam ke-10. Kita beri tepuk tangan. Akan bergabung dengan kita dari BTW Eduteh, Dr. Stanley, selaku mitra dalam menjalankan Smart City. Kami undang ke panggung. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Pak Dirjen, Pak Semih sejak 2017 ini konsisten, menginisiasi, mengajak kementerian lain juga 100 kabupaten kota mulai 2017, kemudian 2022 adalah daerah-daerah terkait kawasan pariwisata prioritas, dilanjutkan lagi sampai 241 ternyata. Tetapi di awal tahun ini ada yang menarik, karena ada disusun panduan untuk Smart Province. Apa yang ingin dicapai Pak Semih dengan apa namanya selain Smart City juga Smart Province di tahun ini? Terima kasih Mas, jadi gini kalau kita bicara balik lagi, rencana awal kita terkait Smart City itu adalah bagaimana menyiapkan daerah untuk bisa membangun atau membuat master plan mereka, karena membangun Smart City itu tidak satu periode, dua periode, bisa tiga periode, bisa empat periode. Ini yang harus konsisten dan berkelanjutan. Nah ini sudah kita lakukan, karena memang Indonesia ingin menjadi digital nation, jadi setelah Smart City-nya terbangun, kita ingin juga di Smart Province-nya. Kenapa Smart Province? Itu karena juga wilayah ekonomisnya akan lebih besar, jadi sustainability-nya bisa tercapai. Jadi kan banyak sekali, jadi kalau ini kita memberi percontohannya di DKI, di Jawa Barat dan DIY ini karena mereka 80% kota dan kabupatennya sudah menuju ke sana. Nah ini harapannya nanti kalau kita bisa bangun Smart City-nya, Smart Kabupaten-nya, Smart Province, akhirnya Indonesia bisa menuju Indonesia Digital Nation. Ini harapannya agar kita bisa bertransformasi secara menyeluruh, secara sistem pemerintahnya dan juga menyiapkan masyarakatnya maupun membangun ekonomi digitalnya. Jadi Smart City, Kabupaten-kota dibangun, dipilih yang memang kira-kira paling siap ya. Jogja berapa kabupaten-kota Pak? Lima ya? Jadi total lima sudah selesai, semua sudah selesai dan Jawa Barat 27 kabupaten-kota, 80% tadi kata Pak Semi, terus provinsi memperkuat ya. Oke, baik mungkin saya ke Pak Wagup untuk Jogja Pak, Jogja istimewa, Smart City-nya juga mungkin Smart City istimewa. Jadi kemarin setelah menyusun master plan, kira-kira isu strategis program prioritas atau mungkin quick win untuk di Smart City provinsi Jogja itu seperti apa Pak? Baik, terima kasih atas waktunya yang terhormat para adirin sekalian, para narasumber, juga moderator. Jadi strategi yang kita pakai adalah Smart Region atau Kabupaten-kota itu tidak dieliminasi oleh Smart Province, tapi merupakan bagian dari penguat. Jadi kami tidak bisa sendirian, bahkan kami berpikir, kami merencanakan untuk isu strategisnya sampai ke Smart Desa. Dan ini adalah faktor-faktor penguat nilai tambah, sehingga tidak hanya kemudian provinsi saja yang Smart, tetapi di bawah kropos. Justru bagaimana mulai dari tingkatan masyarakat yang paling bawah, teredukasi. Teredukasi tentu saja tadi disampaikan secara mendasar oleh Bapak Bupati Gunung Kidul. Karena memang di wilayah kami heterogen sekali, yang pinter-pinter sekali, kemudian yang kurang juga ada beberapa. Bagaimana kita mengakomodir itu. Dan kita temukan kata kuncinya adalah bagaimana sesuai dengan visi dan misi Pak Gubernur, bagaimana memuliakan manusia Jogja. Itu tujuannya. Jadi apapun yang terjadi, program, kegiatan, kemudian isu strategis apa yang kita pakai untuk menjadi Smart Provinsi, tidak melupakan sisi manusianya. Karena itulah tujuan yang utama, memuliakan manusia Jogja. Karena hanya teknologi, teknologi akan berubah. Sementara sifat dasar budaya tidak. Jadi kalau boleh saya sampaikan Bapak, karena waktunya terbatas juga, memuliakan manusia Jogja dengan tidak melupakan kearifan dan budaya lokal. Itu mungkin kata kuncinya. Jadi fokus tema besarnya itu ya, jadi smart people atau smart society tidak hanya mungkin birokratnya dengan inovasi-inovasinya, kota, fasilitas perkotaan sensor-sensornya, tapi juga bagaimana masyarakat Jogja ya. Masyarakat Jogja bisa dimanusiakan, punya added value untuk mengembangkan bersama, berkolaborasi. Baik, itu konteksnya untuk smart city di Provinsi Jogja. Kalau di jabar bagaimana, ini jabar juara katanya ya. Jabar juara dari 27 kabupaten kota, bahkan dulu awal-awal itu kita ingat kalau ngomong smart city ngomong kota Bandung. Keman senternya Kang Emil itu misalnya ditonton orang, didatangi menginspirasi banyak orang. Walaupun ke sini-kesini kan smart city memang tidak melulu fasilitas itu ya. Bagaimana jalan beragam menjadi Asia Afrika, juga menjadi branding kota Bandung, bagian dari ini pengembangan smart city. Nah kalau dalam smart province, penyusunan master plan kemarin, kira-kira apa ini ke depan isu strategis program prioritas yang dikedepankan di Jawa Barat? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawa Barat ini provinsi dengan jumlah produk terbanyak ya di Indonesia. Hampir 50 juta jiwa ya. Nah tentunya bagaimana melayani produk yang sedemikian banyak ini. Dan katanya kalau bisa menyelesaikan masalah di Jawa Barat, sudah 20 persen lah menyelesaikan masalah Indonesia gitu ya. Dan tentunya untuk melayani sekian ya hampir 50 juta jiwa ini dengan berbagai permasalahannya, tentunya layanan dasarnya dulu yang harus didahulukan ya. Kami masih memiliki beberapa persoalan di kesehatan, pendidikan, kemudian juga penyediaan ibrastutur dasar ya air minum seperti itu. Dan tentunya inilah yang prioritas-prioritas yang kami fokuskan untuk smart province ya. Dan dari 27 kabupaten kota, sudah 24 kabupaten kota yang memiliki master plan. Kami tentunya sangat beruntung sekali mendapatkan pendampingan atau terpilih untuk smart province ini mendapatkan pendampingan dari Kementerian Kominfo ya. Sehingga kami bisa menyusun perencanaan yang sesuai gitu ya dengan kebutuhan. Tentunya kami memiliki modal dasar unggulan gitu ya misalnya untuk mewujudkan jabar digital province itu salah satu keunggulan kami. Kami sudah membagi dua layanan ya untuk internal administrasi pemerintahan juga untuk pemerintahannya kami sudah berupaya semua mulai dari perencanaan, pengolahan kepegawaian, sudah sesuai atau sudah terdigitalisasi. Demikian juga untuk layanan publik. Semuanya sudah terintegrasi dan layanannya sudah dapat diakses melalui mobile phone gitu ya. Sehingga ini memudahkan warga untuk mengakses alaman publik secara mudah gitu ya. Dan ini terus fiturnya bertambah dan kami mudah juga memantaunya. Ini juga merupakan salah satu upaya kami tadi untuk mengelola 50 juta jiwa penduduk. Jadi tetap layanan dasar ya perbaikan atau apa namanya akselerasi untuk penyediaan layanan dasar masih menjadi fokus. Tetapi juga bagaimana ini bahkan sudah ada jabar super apps ini, sapa warga, ada jabar digital, ada satu data jabar. Ini masih berupa apa platform yang ini atau sudah digunakan di 27 kabupaten? Sudah, ini sudah kami luncurkan tahun lalu. PPDB jadi untuk pendidikan sudah ada, lowongan pekerjaan, aduan juga sudah. Baik, jadi sapa warga ini menjadi salah satu program unggulan atau quick win untuk mungkin smart governance yang bisa melayani berbagai kebutuhan warga. Pak Stanley, tadi apa mempertajam apa yang disampaikan oleh Pak Wagub bahwa kalau di dimensi smart city ini smart society ya, smart society atau smart people. Orangnya juga penting supaya tidak ada digital divide, infrastrukturnya ada, aplikasinya banyak. Kalau warganya tidak bisa mengakses atau tidak bisa mengutilisasi juga tujuannya tidak tercapai. Nah, bagaimana BTW eduteh ini berperan dalam meningkatkan kualitas atau SDM kita ya, apalagi dalam ekosistem smart city. Baik, terima kasih Pak. Sebelum menjawab, saya mengucapkan terima kasih pada Kementerian Kominfo. Kami salah satu startup binaan dari Kementerian Kominfo melalui program seribu startup digital, gerakan seribu startup dan sangat terhormat kami ada di tempat ini. Terima kasih sekali lagi Pak Dirjen. Mungkin menjawab pertanyaan Bapak itu kami awali dulu dengan apa yang akan kita hadapi di 20 tahun mendatang Pak. Dalam dua Dekade mendatang itu kan kita akan berhadapan dengan bonus demografi, kemudian kita akan masuk pada gerbang Indonesia emas Pak ya, dan Indonesia maju. Nah, seperti yang Bapak sampaikan tadi bahwa SDM menjadi kunci, menjadi faktor penentu dan kami melihat pendidikan adalah kuncinya Pak. Nah, kami kemudian melihat kondisi pendidikan di Indonesia saat ini seperti apa, dan kalau kita masuk lagi ke siswa itu seperti apa gitu. Nah, ternyata bahwa ini ada data 48 siswa saat ini mengalami stres akademik, kemudian 40 persen disebabkan oleh beban sekolah Pak. Kalau data dari Kementerian Kesehatan, survei di Kementerian Kesehatan pada sekolah-sekolah itu didapati sekitar 700 ribu anak didik kita itu sempat berpikir untuk bunuh diri Pak. Jadi, ini problem, kemudian belum lagi kita bicara ketimpangan kualitas pendidikan Pak, 800 SMA dari 1000 SMA terbaik di Indonesia itu adanya di Jawa. Jadi, 80 persen SMA terbaik itu ada di Jawa, itu data yang dirilis oleh LTMPT. Pak Nadiem sendiri, Menteri Pendidikan kita mengatakan bahwa 80 persen lulusan sarjana bekerja tidak sesuai dengan jurusan yang dia jalani selama ini. Nah, ini kalau kita bicara kondisi pendidikan. Kalau kita masuk lebih dalam kesiswanya Pak, itu mereka punya tiga tantangan. Yang pertama, mereka punya tantangan untuk mengenali siapa saya. Nah, ini berkaitan dengan potensi personality dan passion mereka untuk kemudian bisa kita kurangi stres akademik, depresi dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah, mau jadi apa saya? Nah, ini berkaitan dengan, jangan sampai mereka memilih jurusan yang tidak sesuai dengan apa yang mereka miliki potensi dirinya. Dan yang berikutnya adalah, mau kemana saya? Nah, itulah yang coba kami solusikan, Bapak, dengan BTW EduTech. Kita akan coba menjawab pertama, kita menyediakan layanan assessment diagnostik untuk mengenal siapa dia dan mau kemana dia. Sehingga mereka punya kompas bagi masa depan mereka. Setelah mereka tahu mereka mau kemana, kami berikan layanan kemampuan awal untuk mengukur, kalau saya mau jadi dokter, kira-kira saya bisa lulus di kedokteran mana. Dan selanjutnya, kalau nggak bisa di impian saya, kira-kira alternatifnya kemana. Kira-kira itulah yang kami bangun, Pak, untuk mencoba menyediakan SDM 20 tahun depan menjadi generasi pemenang, termasuk juga untuk mendukung gerakan smart city dan smart province yang saat ini sedang kita gulirkan, yang kita tahu kuncinya ada di SDM yang berkualitas. Jadi semacam platform untuk self-assessment ya, mendiagnosa kekuatan dan kekurangan, kemudian menuju ke sananya seperti apa itu bisa dilakukan secara mandiri. Secara mandiri. Secara mandiri platform. Jadi lebih mudah ya? Lebih mudah karena online dan kita juga terlibat dalam beberapa proyek. Kemarin beasiswa kami bersama Komi Info dengan Kementerian Perhubungan untuk membantu anak-anak daerah 3T untuk masuk sekolah kedinasan, Pak. Jadi menangkap peluang untuk sekolah-sekolah kedinasan. Sudah implementasi di daerah juga, Pak? Yang 2021 kami sudah memberikan beasiswa bersama-sama Kementerian Komi Info dan Kementerian Perhubungan untuk mengisi formasi pola pembibitan daerah di Kementerian Perhubungan yang sayangnya formasi itu diberikan pada daerah tapi tidak bisa terisi oleh putera daerah karena mereka gagal dalam seleksi kedinasan. Nah itu kita sudah lakukan dan tingkat keberhasilannya sangat tinggi, Pak. Baik Pak Seming, tadi Jawa Barat sama Jogja sudah kira-kira. Untuk sisanya seperti apa, Pak? Ini kan kita supaya tidak bias Jawa juga. Apakah ada afirmasi juga untuk beberapa provinsi yang lain? Ya ini justru harapan kami, ini adalah proyek percontohan yang nanti ada daya dorong bagi provinsi-provinsi lain untuk mengikutinya. Nah kenapa tadi saya kembali lagi, kenapa smart province itu sangat penting? Sebelum saya ke sana, kalau kita bicara tentang pemerintahan itu kan layanannya itu ada tiga besar. Pertama melayani masyarakatnya. Kedua melayani bisnisnya yang ada tumbuh di daerahnya. Ketiga adalah melayani sesama pemerintahan. Ini kan yang harus dibangunkan. Nah setelah ini jenis tahu itu, tahu siapa yang dilayaninya. Baru kita turunkan lagi, bagaimana namanya layanan pemerintahnya. Habis itu bagaimana nanti membangun ekonominya. Terus setelah berikutnya, gaya hidup masyarakatnya bagaimana nih menghadapi era baru ini. Dengan yang sangat berorientasi pada green namanya, kenyamanan livingnya. Nah ini harus disiapkan. Nah pentingnya yang namanya provinsi ini kalau hanya kota-kota tertentu tanpa ada campur tangan dari provinsi, nanti justru ada perpindahan penduduk yang sangat besar. Karena wah kayaknya enakan di kota itu deh. Nah ini kan tanggung jawabnya provinsi untuk meratakan bahwa di provinsi ini semuanya nyaman dan aman gitu mamanya. Sesuai dengan konsep kota kebupaten masa depan gitu. Nah ini harapannya. Jadi kita dorong ini percontohannya karena sudah jalan, di Jogja juga sudah bagus sekali. Apalagi Jogja sekarang masuk lagi sampai ke desa-desanya. Nah ini harapan itu sampai tadi tidak bisa orang-orang jangan ada yang pindah ke kotanya kayak gitu. Sekarang orang Jawanya keluar nih. Kalau bisa jangan pindah ke kota gitu loh. Supaya bisa mereka juga membangun daerahnya. Itu jadi kalau bicara smart city, smart province, digital nation itu pasti ada kolaborasi. Nah kolaborasi inilah yang kita harapkan sesama kota yang ada di provinsinya dulu nanti sesama provinsi nantinya. Dan itu akan menyelesaikan permasalahan bangsa. Contoh yang paling simpel kalau di satu provinsi kita ngomong pangannya saja. Kita ngomong pangan kebutuhan sembakonya. Kalau provinsi bisa meminta kepada daerah-daerah membuat yang namanya timbang apa namanya kebutuhan daripada sembilan bahan pokoknya. Dari situ disuruh lagi ya neraca, neraca sembilan bahan pokoknya. Untuk kebutuhannya berapa? Bisa disediakan gak oleh kota itu atau kabupaten itu sendiri? Kalau tidak bagaimana? Nah ini kan akan membangun juga bagaimana nanti pendistribusiannya dari kota lain ke kota yang kekurangan. Atau ke kota belibian yang kepada kota yang kekurangan. Nah ini kalau bisa diorganisasikan di provinsi dan nanti naik terus itu akhirnya nanti permasalahan pangan kita itu akan terselesaikan. Dari segi penyediaannya sampai logistiknya. Membangun sebuah sistem logistik yang sangat efisien. Jadi ngapain harus ngambil ke provinsi lain? Ternyata di antara kota itu ada. Di antara kota atau kabupaten yang ada di provinsi itu ada. Dengan tadi semua mengukur dengan neraca pangannya. Kebutuhan saya berapa, produksi saya berapa, kekurangannya berapa. Nah provinsi lah yang melihat itu. Bagaimana nanti ini penyebarannya untuk penyediaannya. Biar saat tadi ekonominya berkembang semua. Itu baru satu, baru satu aja. Itu satu tentang sembaku atau pangan. Jadi kalau tiap kali kan tiap tahun, apalagi tiap lebaran. Ini kayak atau tiap hari-hari perayaan sosial kita. Ini kayak kita dezahu. Tiap tahun yang ngomongnya cabai naik, daging naik. Nah ini kan kejadiannya bukan tahun ini aja. Tiap tahun gitu loh. Kok gak pernah keluar? Nah ini yang harus cari. Nah ini kalau bisa tadi terintegrasikan dari satu permasalahan, permasalahan yang lain juga di identifikasi. Bagaimana menyelesaikannya di level provinsi. Karena skill ekonominya tadi. Kalau hanya kabupaten kota akan kecil. Tapi kalau di organisir dengan kekuatan ekonomi provinsi itu akan lebih besar. Dan lebih bisa dicarikan solusinya. Menyambung kolaborasi, Pak, waktu Jogja kan kecil katanya. Tapi apa ada, masih ada tantangan untuk kolaborasi antar kabupaten kota di Jogja, Pak, terkait smart city. Smart province. Ya, tantangan pasti ada, selalu ada. Karena tadi di depan saya sampaikan heterogeneitasnya. Kemudian juga ada beberapa parameter yang tidak equal. Jadi tantangannya adalah bagaimana sebetulnya menyamakan persepsi dulu. Ini pentingnya apa sih? Kita kan pelayanan. Pelayanan yang memanusiakan, yang dilayani. Tidak mempersulit mereka. Bagaimana aksesibilitas itu bisa diperoleh. Tetapi juga sebetulnya untuk mengeliminasi tantangan itu mungkin adalah sering-sering kita dialog. Memang tidak bisa comparing apple to apple ya. Misalnya dengan Jawa Barat yang 27, dengan kita yang hanya 5. Kita sehari selesai mengelilingi Jogja, Pak. Tapi sehari mengelilingi Jawa Barat harus nginep nanti di Pangandaran, atau di mana, atau di daerah-daerah lain. Dan belum lagi di provinsi-provinsi lain di Indonesia yang tentu tantangan wilayah sendiri. Dan kami sadar betul bahwa ujung-ujungnya adalah bagaimana sebetulnya membina komunikasi. Apa sih yang dibutuhkan dan apa sih penyelesaiannya? Maka komponen-komponen seperti warga, kemudian dari akademi, kemudian dari pemerintah, itu yang harus selalu kita fasilitasi untuk kita ada dialog. Mungkin itu, Pak. Dan menarik mungkin tadi menyambung Pak Bupati Gunung Kidul. Gunung Kidul 20 tahun yang lalu sama Gunung Kidul sekarang sebagai contoh sukses dari Smart City. Itu menunjukkan juga ya Pak, berapa SDM yang maju itu ternyata berpengaruh betul atas kemajuan dari daerah. Jadi, mohon maaf saya potong pembicaraan. Jadi, sebetulnya semua itu kan by process. Kami sendiri di provinsi tidak kemudian merasa lebih pintar enggak? Karena kami juga belajar. Kami juga belajar dan sama-sama belajar. Dan yang paling penting adalah tadi ekualisasi kesamaan pandang. Apa sih yang dibutuhkan? Maka juga tadi di depan saya sampaikan bahwa Smart Kabupaten atau Smart Kota itu tidak boleh kemudian dieliminasi oleh Smart Provinsi. Tapi justru ini adalah faktor-faktor yang memperkuat Smart Provinsi. Karena waktunya sudah ini dan kayaknya Pak Menteri juga sudah siap. Mungkin singkat dari Jawa Barat, Bu, bagaimana ada daerah Cekungan, Bandung yang cukup maju. Daerah Priangan, daerah yang Indramayu, Rebana. Begitu kan ada kawasan-kawasan yang berbeda. Bagaimana mendorong kolaborasi di Jawa Barat, Bu, tantangannya apa saja? Kolaborasi di Jawa Barat saya kira sudah berjalan dengan baik ya. Tadi saya ingin menggapi juga apa yang disampaikan Pak Dirjen. Misalnya mengenai bahan pokok, bagaimana distribusinya. Kami sudah memiliki juga aplikasinya yang terintegrasi antar kabupaten kota dengan provinsi. Sehingga masing-masing bisa melihat di mana keberadaan produk yang berlebih. Sehingga bisa langsung minta dikirim ke kabupaten kota lain misalnya ya. Jadi seperti itu. Jadi sudah terintegrasi dan juga bisa dilihat oleh masing-masing kabupaten dan kota. Kelebihan-kelebihan produksi bahan-bahan pokok. Termasuk ketimpangan infrastruktur itu juga diperkecil ya, gap antara yang daerah Bandung Raya. Itu dukungan juga dari APBD provinsi juga cukup kuat juga. Apalagi ada beberapa perpres ya terkait percepatan lintas selatan. Termasuk dari APBN-nya juga. Oke, baik. Sudah mendapat ode ya bahwa Pak Menteri sudah siap. Mungkin begitu dulu Bapak-Ibu, Pak Dirjen, Pak Wakub. Terima kasih banyak. Kita beri aplos untuk para narasumber kita. Terima kasih atas partisipasinya dan Bapak-Ibu. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak-Ibu yang telah memoderateri sesi panel ketiga. Dan kepada para narasumber kita akan berfoto bersama terlebih dahulu. Mohon para narasumber tetap berada di atas panggung. Kita akan berfoto bersama. Kami kembali ingatkan untuk foto bersama mohon digunakan pose yang aman saja. Baik dalam hitungan ketiga ya bersama-sama. 3, 2, 1. Kita foto sekali lagi Bapak dan Ibu. Berikan senyum yang terbaik. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih para narasumber. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi. Terima kasih kepada para narasumber yang sudah mengisi sesi ketiga. Juga kepada Pak Hari selaku moderator dari sesi ketiga ini. Bapak-Ibu itu adalah sesi ketiga dalam pembahasan kita pada hari ini. Terima kasih Pak Samuel. Terima kasih juga kepada Ibu Ika Mardiah. Dan juga Pak Kolam ke-10. Serta Bapak Stanley Suwandi. Terima kasih.